Hidup yang berharga adalah hidup yang berarti untuk orang lain. Dengan tema peduli pendidikan PT. Tunaskarya melaksanakan satu kegiatan peduli pendidikan. Hari Jumat, tanggal 29 Juni 2018, pihak PT. Tunaskarya memberikan bantuan secara simbolis kepada perwakilan dosen dari UIB. Seperti pakaian bekas layak pakai yang akan disalurkan di empat kelurahan. Kelurahan Si Jantung, Sembulang, Galang Baru, dan Rempang Cate. Program JCK ini dicetus oleh Mas Karya sendiri karena kami melihat sebenarnya tidak hanya di batal, kita tahu di seluruh pelosok Indonesia juga masih banyak sebenarnya daerah dan anak-anak kita yang misalnya dikatakan butuh sekolah atau bahkan tidak bisa sekolah karena tidak mampu. Jadi program JCK ini kita buat dengan harapan pertama kami bisa dengan intens melakukan kegiatan peduli pendidikan. Sekaligus kami juga ingin menggugah masyarakat, terutama di Kota Batam, bahwa masih ada daerah-daerah yang ada di Kota Batam, terutama di internet, di mana mereka di sana, terutama anak-anak di sekolah tidak bisa menikmati masa sekolah atau masa belajar dikarenakan latar belakang orang tua tidak mampu. Aji Selaku Esmen CDD Tunas Berkarya menyatakan bahwa kegiatan peduli pendidikan ini merupakan kegiatan tahunan jilid ke-6 dan yayasan ini merupakan yayasan yang ke-10 dibantu dan juga menghimbau semua masyarakat Batam agar lebih peduli lagi kepada anak-anak yang tidak bisa bersekolah karena latar belakang orang tua yang kurang mampu. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.